Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Studi Suara, kenali suaramu, kenali dirimu. Kembali lagi di Music Comment, di mana kita akan menonton music video di Youtube, dan kita akan membahas, kita akan analisis, kita akan bedah musik dan vokalnya. Semua penilaian di sini berdasarkan pengalaman saya sebagai pelatih vokal dan pemusik, so dapat dipertanggungjawabkan. Masalah setuju gak setuju, it's up to you. Oke, di Music Comment kali ini ada request dari Lutfiah K. Soreko, sijin request, ada cover lagu dari D-Day, sering dibilang dia Suisi Indo, oke. Nge-cover lagu OC-nya sendiri, pengen tau tanggapan coach gimana, thank you ya. D-Day ini saya pernah react ya, yang waktu dia duet sama Cokolate. Oke, mungkin kita langsung tonton saja D-Day ya, dengan lagunya Ghost. Cover ya. Tonton gitarnya ini, saya suka banget nih. Oke, saya mau balik dulu ke awal untuk memastikan, apakah yang saya dengarkan ini benar ya. Oke, starting point-nya di suku kata pertama, dia menyanyikannya terlalu tajam di sini, karena dia menghentaknya terlalu kuat, selain penekanannya yang over, juga produksi suaranya, dalam hal ini warna suaranya jadi sedikit lebih terang, jadi terlalu cempreng. Dan ini tidak hanya dilakukan satu kali, tapi dua kali. Pertama tadi ya, patuhnya terlalu tajam, konsonannya terlalu tebal juga ya. So, kita lanjut. Terima kasih. 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 Mesosopran ya Mesosopran ke atas ya Intensitas power Nah ini yang membedakan dengan suaranya Suze Suze itu kalau menyanyikan lagunya Selalu dengan power ya Didukung dengan karakter suaranya Yang punya sedikit berat ya Ada weightnya sedikit Sehingga kalau dia kasih power Atau dia belting Heatnya itu selalu Terasa berat gitu ya Sementara DD disini Selain suaranya ringan Halus ringan Nyanyinya juga ringan Nah ini yang membedakan So disini energinya bisa ditambah Itu yang pertama Yang kedua Kestabilan warna suara Oke di bagian verse Di bagian chorus Sebagian besar suaranya sudah oke Secara warna suara Produksi suaranya sudah oke Hanya saja ada bagian Dimana DD nyanyikan Nada yang cepat temponya Warna suaranya berubah Jadi terang Contohnya di bagian yang ini Nah ini Feelnya beda sama Yang ditampilkan di chorus Di verse juga Dan juga ketika nyanyi Perhatikan detail setiap nada ya Jangan sampai ada yang meleset Oke mungkin kita bisa melakukan tuning disini Tapi masalahnya Tukang tuningnya Ini kayaknya gak teliti Jadi ini masih fales Nah tapi kali ini Saya gak mau nyalahkan tukang tuningnya Yang gak teliti Dalam kasus ini Nada yang saya point out ini Ini masih dalam kategori Seharusnya singer bisa menyanyikannya dengan benar So ini adalah tanggung jawab singer Untuk latihan Menyanyikannya dengan benar Dan yang ketiga Kurangi kebiasaan Memberikan penekanan Atau stressing yang terlalu berlebihan Di beberapa suku kata ya Misalnya seperti yang saya jelaskan di awal tadi Suku kata pertama Tidak perlu ditekan Sebegitu kuatnya Dan juga di bagian yang saya point out Files ini juga penekanannya Terlalu berlebihan juga So dikurangi Dan yang terakhir Coba mulai dari sekarang Nyanyi dengan ekspresi Nyanyi dengan perasaan ya Walaupun terdengar krise secara teknis ya Emang gimana suara yang berekspresi Berperasaan itu Tapi pada prakteknya Kita simply masukkan mindset Kita pengen nyanyi seperti apa Masukkan ke otak kita Mindset kita Lalu nyanyi Suara kita akan secara otomatis Mengikuti apa yang ada di otak kita Kalau misalkan kita mau nyanyi Dengan ekspresi yang seperti apa Ya keluarnya seperti itu Oke mungkin itu yang bisa kita bahas Di music comment kali ini Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat buat teman-teman Kalau ada yang merequest Silahkan drop linknya di kolom komentar Atau bisa join di server discord Studio Suara Linknya ada di deskripsi Jangan lupa like Kalau teman-teman suka video ini Jangan lupa share Kalau ada rasa video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe channel Studio Suara Dan lakukan juga loncengnya Supaya teman-teman gak ketinggalan Konten-konten menarik lainnya Sampai ketemu lagi Di music comment berikutnya Tetap di channel Studio Suara Kenali suaramu Kenali dirimu Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih.